Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Jepang berencana untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat guna meluncurkan semikondukter 2 nanometer pada awal tahun fiskal 2025 mendatang. Penelitian untuk chip 2 nanometer yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat ini akan dimulai paling cepat pada musim panas tahun 2022 ini. Sementara, pusat penelitian dan produksi masalah akan dibentuk pada tahun fiskal 2025 dan tahun fiskal 2027. Chip 2 nanometer ini tidak hanya diproduksi untuk barang elektronik konsumer saja, tetapi juga untuk dipakai pada komputer kuantum dan data center. Chip terbaru ini juga diharapkan bisa mengurangi konsumsi daya dan jejak karbon pada bumi. Mudah-mudahan upaya ini bisa bantu mengatasi kekurangan chip secara global ya. Nokia, Elisa, dan Qualcomm Technologies baru saja mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai rekor unggah 5G hingga kecepatan 2,1 GB per second. Pencapaian ini didapatkan ketika demonstrasi secara live di Nokia Arena yang berlokasi di Finlandia. Selama uji coba berlangsung, Nokia menyediakan base station air scale dalam spektrum 25 GHz mm wave dengan jaringan 5G komersial dari Elisa. Bekerja sama dengan Nokia dan Qualcomm, jaringan ini terhubung ke perangkat 5G yang ditenagai dengan Snapdragon Z65 5G Modern RF System yang mengusung modul antena Qualcomm QTM 545 mm wave generasi keempat. Operator Finlandia mengharapkan resolusi untuk dikerahkan sepenuhnya tahun depan. Di balik kecanggihan deepfake, bahaya yang ditimbulkan ternyata cukup besar. Deepfake hanya digunakan untuk aktivitas jahat seperti menyebarkan hoax, pornografi, propaganda, dan sebagainya. Uni Eropa baru-baru ini mengesahkan regulasi yang meminta perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Twitter ikut pertanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten-konten deepfake. Perusahaan akan dikenakan denda 6% dari omset global mereka jika gagal mencegah penyebaran konten deepfake. Perusahaan diberi waktu 6 bulan setelah kebijakan disahkan untuk segera menertibkan konten deepfake di masing-masing platform. Nah, bagus kan? Jadi nggak ramai hoax. Microsoft dikabarkan menutup aplikasi Face Recognition atau pengenalan wajah mereka. Aplikasi ini tidak sekedar mengenali wajah, aplikasi ini bisa mengenali usia, jenis kelamin, hingga emosi seseorang. Tapi Microsoft akhirnya memutuskan sendiri untuk menutup aplikasi ini, lantaran berpotensi melanggar HAM. AI pada aplikasi ini dapat membuat pernyataan yang tidak relevan dan bersifat pribadi. Bahkan dikhawatirkan melanggar privasi atau menimbulkan diskriminasi. Aplikasi ini sudah tidak bisa diakses oleh pengguna baru, meskipun masih bisa digunakan oleh pengguna lama. Rencananya Microsoft akan mengembangkan sistem yang lebih bertanggung jawab dan tidak berpotensi melanggar privasi pengguna. Teknologi interface PCIe 5.0 baru mulai banyak diadopsi tahun ini, mulai dari PC hingga konsol game. Sementara PCIe 6.0 diharapkan mulai hadir di pasaran tahun depan. Tapi baru-baru ini, PCIe SIG telah mengelumkan PCIe 7.0. Standar ini diklaim punya kecepatan 2 kali lipat dari PCIe 6.0 dan 4 kali lipat dari PCIe 5.0. Bandwidth maksimalnya mencapai 512 GB per second untuk koneksi penuh 16 kali. Sedangkan untuk single by directional, mampu mentransfer data hingga 32 GB per second. Ini sama dengan koneksi penuh 16 kali PCIe 3.0. PCIe 7.0 bakal dirilis resmi tahun 2025 dan diperkirakan akan mulai hadir di pasaran tahun 2027 mendatang. Samsung resmi mengelumkan sensor kamera 200MP kedua mereka yaitu ISOCELL HP3. Ini diklaim sebagai sensor kamera smartphone yang punya pixel terkecil. Ukurannya hanya 0,56 micron, 12% lebih kecil dari pendahulunya. Sensor ini punya pemrosesan autofocus dan HDR yang lebih cepat dan lebih jernih dari generasi sebelumnya. Menurut Samsung, perekaman video bisa maksimal di 8K 30fps dan 4K 120fps. Fitur lainnya seperti autofocus, super QPD, dan smart ISO Pro juga tersedia. Tapi belum ada informasi kapan smartphone perdana dengan sensor ini bakal dirilis. Instagram sedang menguji coba fitur verifikasi umur menggunakan video selfie. Fiturnya digunakan untuk mengetahui apakah umur pengguna di bawah 18 tahun atau sudah di atas 18 tahun. Ini supaya pengguna bisa menikmati konten sesuai dengan usia mereka. Instagram sendiri hanya menerima pengguna usia di atas 13 tahun dan punya batasan tertentu untuk pengguna di bawah 18 tahun. Selain video selfie, Instagram punya metode lainnya untuk verifikasi umur. Yaitu dengan bukti kartu identitas atau dengan memilih 3 orang yang berusia di atas 18 tahun dari daftar teman. Jadi buat yang masih di bawah umur, gak bisa tipu-tipu lagi ya. Jadi, gimana menurut kalian berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya! Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax